Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam sambil saya menunggu narusumber saya yang saat ini sedang berproses untuk bergabung dengan saya di sini mulai dari Bang Ahmad Baudelowi, Mas Ahmad Baudelowi, bahkan juga ada Pak Ref Rizal. Mungkin saya akan kembali bertanya kepada Bang Henry Satrio bahwa ditegaskan, ya kita tahu bahwa keputusan MK ini kan sebenarnya sudah membuat partai-partai politik, bahkan juga beberapa calon cukup bersyukur hati, akhirnya tidak patah arang lagi bahwa mereka bisa mencalonkan tanpa harus mempunyai ambang batas koalisi yang cukup besar tapi ternyata last minute injury time itu bisa saja terancam tidak terrealisasi ini menurut Bang Henry Satrio seperti apa? Akrobat politika itu bagaimana? Ya makanya tadi saya katakan kan sebetulnya tinggal dilaksanakan aja MK ini karena sudah ada jurisprudensinya pada saat zamannya Mas Gibran nah sekarang kalau memang MK memutuskan itu ya biarkan saja jadi gini loh para elite politik kita itu harus sadar ya apapun yang mereka putuskan itu akan berimbas ke bawah akan berimbas ke rakyat kalau kemudian mereka memutuskan hal-hal yang berubah-ubah itu tentunya akan berpengaruh pada rakyat digesekan bisa terjadi dan lain-lain jadi jangan kemudian berpikiran sempit karena ada undang-undangnya maka si A boleh nyalon karena undang-undangnya bilang begini si B boleh nyalon si C bisa nyalon, si D tidak bisa nyalon itu kan norak ya kalau kayak gitu jadi artinya sebuah keputusan atau sebuah aturan yang dibuat oleh DPR dan para anggota DPR ini sudah memahami bagaimana sebetulnya final and bindingnya keputusan MK kemudian berusaha untuk di Kutakatik padahal mereka juga paham bahwa itu gak bisa di Kutakatik dan rakyat juga sudah mengerti karena sudah ada contohnya sebelumnya tapi kemudian hari ini sama-sama kita lihat ini apa sih maksudnya tiba-tiba di Kutakatik saya tidak ingin terjebak dalam bahwa oh handset membela si A handset membela si B, membela si C tidak buat aja undang-undang yang benar dan kemudian laksanakan gitu jadi jangan kemudian karena wah anak presiden gak bisa maju nih kita harus bantuin anak presiden gak gitu lah maksud saya, saya tidak bicara kualitas pantas atau tidak pantas tapi selama Anda menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dan Legislatif apa tugas Anda jalankan aja jadi jangan kemudian kita tuh dibikin bingung yang sana kemarin Gibran boleh oh yang ini tidak bisa oh tapi ini harus kita bantuin supaya bisa gimana sih oke kita dulu Bang Insat nanti kita akan tanya kepada Bang Basara seperti apa kemudian ini saya garis bawahi ya untuk memajukan anak presiden dalam pilkade 2024 tapi kita cek dulu bagaimana situasi terkini di DPR Pemirsa karena sempat ada asumsi bahwa malam hari ini keputusannya akan keluar tapi ternyata besok Pemirsa baru akan diputuskan dalam sidang paripurna atau rapat paripurna kita tidak tahu, kita akan cross-check sudah ada rekan kami Rizka yang siap mengabarkan langsung dari gedung DPR Rizka besok langsung paripurna ya Caca dan juga Pemirsa memang benar sekali dari DPR RI serta badan legislatif ini telah menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan dan juga salah satu syarat pencalonan kepala daerah di pilkade 2024 yang mana dari hasil rapat tersebut ini telah diputuskan pada malam hari tadi yang kemudian akan disempurnakan pada rapat paripurna terdekat yang mana akan dilaksanakan pada besok hari atau tepatnya 22 Agustus 2024 di gedung DPR RI yang mana dari hasil rapat tersebut ini yang membahas tentang rancangan undang-undang tentang perubahan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pemilihan kepala daerah yang mana badan legislasi DPR RI menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung yang mana telah diputuskan pada bulan Mei yang lalu atau tepatnya 29 Mei yang lalu yang mana dalam putusan tersebut Ahmad Badowi selaku Wakil Ketua Balek serta pimpinan dari rapat yang dilaksanakan pada hari ini menegaskan bahwa calon gubernur dan juga wakil gubernur berusia minimal 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon sementara itu dengan ini dinyatakan Balek sendiri mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan seseorang mendapat atau bisa mencalonkan diri untuk maju di pilkada bila berusia 30 tahun saat penetapan dan menurut Ahmad Badowi selaku pimpinan rapat sendiri tidak adanya perlawanan dari para anggota panitia kerja untuk membela putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya berlaku final dan juga memikat tidak hanya itu dari keputusan lainnya mengenai syarat pencalonan yang mana syarat pencalonan juga tadinya sudah mufakat tidak ada perbedaan dari syarat yang ditentukan yang mana mempunyai kursi di DPR dan DPRD calon yang bersangkutan dalam syarat tersebut dalam hitungan jumlah kursi tetap 20% dapat mencalonkan yang mana bagi partai yang tidak memiliki kursi boleh juga mencalonkan dengan persyaratan sesuai dengan jumlah penduduk yang ada atau dicantumkan oleh Mahkamah Konstitusi demikian Caca yang dapat kami sampaikan dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda untuk informasi yang lebih lanjut demikian Caca si laporan langsung dari gedung DPR saya tanyakan kembali kepada Bang Basara Bang Basara ini sekarang publik begitu bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh PDIP dari malam hari ini hingga besok karena langsung dikebut ya besok mau ada sidang paripurna untuk pengesahan undang-undang pilkada kita tahu kalau undang-undang ini disahkan PDIP tidak bisa mencalonkan calon sendiri di pilkada Jakarta khususnya dan juga di seluruh wilayah Indonesia tanpa harus berkoalisi atau harus berkoalisi dengan koalisi yang cukup besar sorry sorry Caca bisa gak diralat pertanyaannya jadi ini bukan tentang PDI Perjuangan loh baik jadi jangan kemudian dikecilkan tentang PDI Perjuangan tapi cuma ada perwakilan dari PDIP di sini Bang Basara boleh dijawab iya sekali lagi kami informasi sekali lagi ini bukan tentang PDI Perjuangan Caca ini tentang bangsa dan negara Indonesia tetapi kalau pertanyaannya tentang bagaimana pandangan dan sikap PDI Perjuangan pertama kita adalah partai politik yang senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip berbangsa bernegara yang telah kita anggap final ketika hal itu kita tegaskan sebagai satu hal yang prinsip maka dia sifatnya non-negotiable non-kompromistis tidak dapat ditawar-tawar oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga maka ketika ada upaya-upaya untuk merubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode memperpanjang masa jabatan presiden seterusnya Ibu Megawati berdiri sangat kokoh untuk melawan itu semua sekalipun risiko politiknya harus diterima sama halnya dengan kita mempertahankan prinsip negara hukum di mana MK telah diberi kewenangan konstitusional untuk memutus uji judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar yang bersifat final and binding oleh karena itu di fraksi PD perjuangan di balik DPR RI kita mempertahankan prinsip-prinsip itu kita telah sepakat desain ketatanegaraan kita telah meletakkan MK sebagai lembaga penyelesai sengketa norma yang terakhir oleh karena itu kalau saat penyusunan peraturan perundang-undangan terjadi diktator mayoritas tirani minoritas yang merugikan kepentingan satu golongan, satu kelompok dan lain-lain sebagainya MK lah yang akan menguji demi keadilan itu sendiri namun demikian sekali lagi saya masih tetap ingin berpikir positif kepada teman-teman balik dari berbagai fraksi apalagi teman-teman yang dulu bergabung ya di dalam kerjasama politik pada saat Pilipes dan sebagainya dan sebagainya mari kita pegang teguh prinsip-prinsip negara hukum ini kita junjung tinggi jangan kita gadaikan karena urusan-urusan apapun oleh karena itu PD Perjuangan di dalam sikap politik hukumnya kita tetap berpandangan bahwa putusan MK nomor 60 itu bersifat final dan mengikat maka kita akan terus melakukan eksersis politik untuk menyusun kerjasama politik di Pilkada ini termasuk di DKI Jakarta ini yang kemarin saya kira media sudah mendengar bagaimana kita melakukan penjajakan dengan Mas Anies Baswedan ketika kita mencari simulasi penjajakan kerjasama politik di Pilkada DKI Jakarta ini kita tegak lurus terhadap aturan main itu tetapi kita lihat nanti bagaimana dinamikanya ke depan tetapi sekali lagi yang ingin saya katakan dinamika politik hukum satu dua hari ini bukanlah tentang PDI Perjuangan juga bukan tentang urusan per orang tapi tentang prinsip negara hukum yang harus kita jaga dan kita junjung tinggi bersama-sama jah-jah